Rema hari ini, Jakobus 3 ayat 17 Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik Pak Deni merupakan seorang pengusaha yang memiliki satu karyawan yang seringkali berbuat masalah Setiap awal bulan, karyawan tersebut datang ke kantor untuk mengambil gajinya Namun hanya dalam dua hari kemudian, ia kembali lagi untuk mengambil kasbon Jika bagian keuangan menolak memberikannya, karyawan tersebut akan datang kembali dalam keadaan mabuk dan menciptakan kerusuhan di kantor Kejadian ini sangat mengganggu rekan-rekan sesama karyawan di kantor dan menjadi beban tambahan bagi Pak Deni sebagai pemimpin perusahaan Dalam upaya mencegah terulangnya kekacauan di kantor, Pak Deni turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan karyawannya Dengan tenang, Pak Deni memanggil karyawannya dan dengan lembut bertanya, mengapa perilaku tersebut dilakukan? Ternyata permasalahan yang dihadapi karyawan tersebut adalah ketidakmampuannya mengelola pendapatan dengan baik Sebagian besar pendapatannya habis digunakan untuk membayar hutang Pak Deni kemudian menjelaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan memberikan nasihat kepada karyawannya Agar tidak melakukan tindakan negatif di tempat kerja Setelah itu, ia memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut Serta memaafkan kesalahan yang telah dilakukan Tindakan ini membuat karyawan tersebut merasa dihargai dan diinspirasi untuk berubah Kisah ini mengingatkan kita bahwa sebagai anak Tuhan Kita perlu bijaksana dalam bekerja serta menjunjung tinggi nilai kasih Namun tetap memegang kendali Contoh yang diberikan oleh Pak Deni menunjukkan bagaimana seorang pemimpin dapat memiliki wewenang Namun tetap menjalankan perannya dengan penuh kasih Marilah kita mengikuti kehendak Tuhan Menjaga kemurnian hati, hidup dalam kasih dan tetap memegang kontrol atas situasi Apakah kita telah mengaplikasikan kasih dalam aktivitas sehari-hari kita? Mengapa penting bagi kita untuk memiliki hati yang murni dalam menjalankan kebijaksanaan? Bagaimana langkah-langkahnya agar kita dapat terus menjalankan kebijaksanaan dengan hati yang tulus dan penuh kasih? Ya Bapak, kami bersyukur atas firmanmu hari ini Mohon bimbing kami agar kami memiliki hati yang suci Sehingga hati kami dipenuhi oleh belas kasihan Dan menghasilkan buah-buah yang baik Tunjukkanlah kami untuk berjalan dalam hikmatmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan mau kita penuh kasih sekaligus penuh kuasa